Setelah pimpinan KPK menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi, sejumlah pihak juga terus mengkritik istana terkait klaim penolakan sejumlah poin revisi oleh Presiden. Ya, ini klaim penolakan poin revisi Undang-Undang KPK oleh Presiden Jokowi dipertanyakan karena diantara poin yang ditolak ternyata tidak ada dalam draft revisi Undang-Undang KPK yang diperdebatkan. Berikut laporan khas redaksi. Saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Inilah respon Presiden Jokowi atas polemik revisi Undang-Undang KPK yang diungkap pada Jumat 13 September lalu di Istana Kepresidenan. Saat itu, Presiden mengungkap ada sejumlah poin revisi Undang-Undang KPK yang ditolaknya. Antara lain, penyadapan harus izin pengadilan, penyidik KPK hanya dari kepolisian dan kejaksaan, KPK harus koordinasi dengan kejaksaan agung dalam penututan, dan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN diurus kementerian atau lembaga lain. Lalu, kenarkah empat poin yang ditolak Presiden ada dalam draft revisi Undang-Undang KPK? Faktanya dari empat poin yang ditolak, hanya dua poin yang ada dalam draft, sisanya tidak pernah ada dalam draft. Pertama, KPK harus izin penyadapan ke pengadilan? Faktanya dalam draft revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR, memang tidak ada ketentuan KPK harus mendapat izin pengadilan, dan dalam draft memang diusulkan saat menyadap KPK harus izin ke Dewan Pengawas. Kedua, Jokowi menolak jika penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan? Faktanya, memang dalam draft revisi diusulkan untuk dipertegas. Penyidik tak hanya berasal dari polisi dan jaksa, tetapi juga penyidik pegawai negeri sipil. Kontan respon Presiden soal revisi Undang-Undang KPK menuai kritik dan menilai istana tidak cermat. Bahkan sejak awal lembaga pemerhati anti-korupsi, Indonesia Corruption Watch ICW meminta istana juga mendengar masukan dari KPK terkait poin-poin yang dianggap krusial. Presiden juga tidak mengindahkan masukan-masukan dari masyarakat. Berpindah pada isu revisi Undang-Undang KPK, KPK sebagai pemangku kepentingan isu pemberantasan korupsi juga tidak diajak atau diberikan draft perubahan seperti apa. Sehingga tidak diberikan ruang yang cukup untuk KPK memberikan gagasan dan masukan terkait dengan pandangan poin-poin krusial dalam isu revisi Undang-Undang KPK. Kekecewaan KPK tidak diajak membahas revisi Undang-Undang KPK juga diutarakan Ketua KPK, Agus Raharjo. Agus bahkan mengungkapkan, hingga Presiden menyetujui pembahasan revisi, KPK tidak menerima draft yang diusulkan DPR. Menteri Kumham sebetulnya ingin mendapatkan draft yang resmi saja seperti apa. Nah, kemudian Pak Menteri menyatakan nanti akan diundang. Oleh karena itu, terhadap Undang-Undang kami sangat memperhatinkan dan kami menilai mungkin ini apa memang betul mau melemahkan. Selama ini, kita sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga untuk menanganinya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Sepak terjang KPK mengungkap kasus korupsi tentu tidak selalu menyenangkan semua pihak, terutama para pelaku korupsi alias koruptor. Tim Liputan Transmedia